Loncang DTKP, siap, 8-6 Di Jakarta, seperti kita lihat, banyak masyarakat mulai beraktivitas, ada yang ke kantor ataupun berangkat ke sekolah. Dan kami pun dari kepolisian juga mulai melaksanakan tugas, ada yang melaksanakan patroli, ada yang pengaturan di sepanjang ras-ras jalan yang menjadi titik kemacetan. Di daerah Senayan kami mendapati ada beberapa kendaraan roda dua yang parkir di trotoar. Pak, motornya, surat-suratnya ada? Di rumah, simnya punya nggak? Simnya udah mati, berarti yang ditahan motornya kalau kayak gitu. Dan memang di daerah tersebut juga sudah terpasang larangan untuk parkir dan berdagang. Ini ngapain parkir di sini kan nggak boleh parkir atau ada larangan parkir? Datang Pak, jualan. Jualan apa? Jualan bubur. Nah itu seharusnya nggak boleh parkirnya jalan-jalan motor bodong lagi. Ini udah platnya nggak ada, peretelan semua sih, STNK nggak ada sih, nggak punya. Ya memang ini sangat dilematis karena di sisi lain mereka hanyalah orang yang mencari nafkah. Namun di sisi lain kami juga harus melakukan penertiban untuk ketertiban dan kelancaran pengguna jalan lainnya. Jadi di sini udah ada peraturan dari daerah DKI Jakarta bahwa dilarang digunakan untuk berdagang, parkir, ataupun pangkalan. Karena akan mengganggu ketertiban umum. Karena di sini ada jembatan penyeberangan, jadi kalau mereka berdagang ataupun parkir di sini maka akan mengganggu arus terlalu lintas maupun jalan dari pejalanan. Peraturan ini tidak sekonyang-konyang dibuat ataupun tanpa pertimbangan. Dan ini sudah mengelalui kajian di daerah tersebut yang memang dilarang untuk parkir kendaraan roda dua khususnya. Kenapa? Udah ada larangan parkir, masih parkir di sini? Mereka kan gedung PBB karena suka disuruh menerang kantor. Ya tetap aja nggak boleh parkir kan di sini dilarang parkir. Simnya nggak ada ya Pak? Nggak ada Pak, nggak dibikin Pak. Masa supir Rojek nggak punya sim? Iya lagi diurus di kantor. Lagi diurus? Iya. Diurus siapa? Tentang ke... Tapi belum jadi. Ya iyalah kalau yang namanya ngurus sim itu datang sendiri karena ada sidik jari, ada tanda tangan. Saya ini datang. Datang kemana? Robol. Udah ngapain di situ? Enggak, di grogol ngapain? Suruh bikin sim. Suruh bikin sim? Iya. Yang namanya bikin sim lah sekali aja jadi nggak usah kayak gitu. Setelah kami melaksanakan patroli dan hunting, kami berpencar untuk melakukan pengaturan di masing-masing titik. Ya meskipun kami melakukan pengaturan, namun apabila kami mendapati secara kasat mata adanya pelanggaran, kami tidak bisa diam. Pak, boleh menepi ke situ sebentar. Mohon maaf mengganggu perjalanannya. Selamat siang. Saya boleh lihat sih STNK-nya. Nggak ada. Nggak ada? Lagi pengurusan. Lagi pengurusan? Ngurus gimana? Lagi pindah dulu. Pindah dari mana? Aceh. Aceh. Asli Aceh. Udah lama di sini. Naik motor lama di sini, pajaknya mati ya. Kalau STNK-nya masih hidup, pajaknya mati. Nah, jadi segera diperpanjang ya, bayar pajaknya. Surat pindah. Berarti saya tilang ya, nanti saya tanya STNK-nya. Hah? Kok jangan? Kalau memang masih dalam proses pengurusan, seharusnya ya nggak boleh naik motor. Kalau selesai saya tilang, nggak boleh dibonceng lagi, harus naik angkot dia. Iya lah, nggak pakai helm. Nanti di sana ditahan polisi sama aja. Kenapa? Dia namanya berkendara di jalan, tetap harus pakai helm. Nah, yaudah. Dan yang dibonceng, yang katanya mau nganterin figura, saya persilahkan. Antar figuranya, tapi naik angkot. Helm atau gimana? Nggak mau tahu. Apa? Sayang, apa? Sayang. Nggak bisa. Kalau dibonceng, nanti di sana ada polisi ditangkep lagi. Tidak lama kemudian, saya melihat dari jauh ada seorang pengemudi kendaraan roda 2 dengan muatan berlebih. Sebentar, mohon maaf ya saya ganggu perjalanannya. Ada apa, Pak? Boleh dimatikan dulu. Oke. Ini kenapa? Tinggi sekali. Ya, ada banyak kerja, Pak. Iya, meskipun kerja, keselamatan Bapak harus diperhatiin juga. Bapak, yang dari mana mau ke mana? Dari serpoh mau ke kerusi. Terus nggak berat, Pak, orang kayak gini, Pak. Tidak, ini maksudnya Bapak pribadi atau kantor? Kerja vilep. Kerja vilep itu kayak gimana? Ya, ambil pasangan, tempat orang pasang, ambil ongkot pasang. Ya, Pak boleh buat, Pak. Kalau nggak, ya. Kalau jangan, Pak boleh buat. Ya, dapat cari makan ke anak gini, Pak. Jadi, saya tilang, ya. Bisa dibayangkan perjalanan dari Serpong ke Jakarta dengan barang bawaan yang begitu banyak, dia nggak bisa lihat spion karena spionnya ketutup. Ya, Bapak juga, ya. Ini lengkap, tapi muatannya berlebih. Memang sih, untuk mencari nafkah ataupun keperluan perut, namun ada pengendara lain yang juga ingin selamat. Mencari nafkah ataupun keperluan perut, Jangan lupa untuk mencari nafkah ataupun keperluan perut, ya, biasa, 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 biasa. Jangan lupa, biasa, biasa.